You'll never get the shock Hai guys, akhirnya kesampaian juga Saya mengunjungi ke destinasi impian saya Majapahit Tepatnya di Terowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Yang menyimpan peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit Yang tersebar di beberapa lokasi Nah, dulunya kota ini merupakan ibu kota dari Kerajaan Majapahit Dan menjadi pusat pemerintahan Hayam Muruk dan Gajah Mada Pada tahun 1350-1389 Masehi Kota yang terletak di sebelah barat dari Surabaya ini Menyimpan banyak candi peninggalan sejarah Majapahit Yang berkebaran hampir di 100 km persegi Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir Yang menguasai Nusantara Kunjungan pertama saya adalah ke Candi Wuringin Lawang Yang terletak di Duku Wuringin Lawang Desa Jatipasar, Kecematan Terowulan, Kabupaten Mojokerto Tepatnya 11 km dari Mojokerto ke arah Jombang Konon dahulu di dekat candi terdapat pohon beringin yang besar Sehingga candi ini dinamakan Candi Wuringin Lawang Dalam bahasa Jawa, Wuringin berarti beringin Lawang berarti pintu Wuringin Lawang merupakan Candi Bentar Yaitu Gapura Tanpa Atap Candi Bentar biasanya berfungsi sebagai gerbang terluar dari suatu kompleks bangunan Nah setelah dari Candi Wuringin Lawang Saya bergerak ke kolam segaran Kolam segaran ditemukan pada tahun 1926 Dalam keadaan terturuk tanah Fungsi kolam segaran belum diketahui secara pasti Tetapi menurut masyarakat di sekitarnya Kolam tersebut digunakan keluarga kerajaan Majapahit Untuk berekreasi dan menjamu tamu dari luar negeri Kolam ini merupakan satu-satunya bangunan kolam kuno terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia Memiliki luas lebih dari 6,5 hektare Membujur ke arah utara selatan sepanjang 375 meter Dengan lebar 175 meter Selanjutnya saya menuju ke Pendopo Agung Yang dibangun antara 1964 hingga 1973 Oleh Kodam V Brawijaya Saat masuk kita akan disambut Gapura Besar Dan kemudian disambut oleh patung Radenwijaya Beliau merupakan sosok Raja Majapahit Figur sang penguasa Yang tampak berdiri di atas umpak batu hitam Dan dinaungi payung kerajaan warna emas Kemudian ada juga Prastasti Mahapati Gajah Mada Bangunan Pendopo sendiri berarsitektur Jawa kental Bangunannya didominasi kayu dan berhiaskan ukiran indah di setiap sudutnya Terdapat pula pilar umpak batu yang sudah ada sejak zaman Majapahit Di belakang Pendopo terdapat relip yang mengisahkan beberapa kejadian penting Selama masa kerajaan Majapahit Salah satunya adalah penobatan Radenwijaya sebagai Raja Majapahit Pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka Atau sekitar 10 November 1293 Peristiwa ini juga disebut awal mula berdirinya Majapahit Pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi Ratu ketiga Majapahit sepeninggal jaya negara Gajah Mada diangkat sebagai Mahapati menggantikan Empun Nala Saat momen inilah Sampati mengucapkan Sumpah Palapa yang terkenal Demikian kira-kira bunyi Sumpah Gajah Mada Di area belakang terdapat batu berbentuk segi enam menancap tanah Dengan kemiringan sekitar 60 derajat Menurut cerita yang dipercaya masyarakat sekitar Paku bumi ini dulunya merupakan tempat mengikat tali gajah Atau Tunggangan Sang Mahapati Gajah Mada Beranjak lebih ke belakang ada petilasan panggung Di area belakang terdapat petilasan berbentuk joglo Tempat ini dipercaya sebagai tempat Raja Brawijaya bersemedi Sebelum membuka pemukiman di hutan tarik Yang kemudian menjadi awal mula kerajaan Majapahit Pendopo Agung Mojokerto ini juga dipercaya sebagai tempat Pembacaan Sumpah Palapa oleh Patih Gajah Mada Selanjutnya saya beranjak ke Candi Bajang Ratu Yang terletak tidak jauh dari Candi Wuringin Lawang Sekitar 3,5 km dan sekitar 600 m dari Candi Tikus Candi ini masih banyak menyimpan hal yang belum diketahui secara pasti Baik mengenai tahun pembuatannya Keraja yang memerintahkan pembangunannya Fungsinya maupun segi-segi lainnya Mengenai fungsi Candi diperkirakan Bahwa Candi Bajang Ratu didirikan untuk menghormati jaya negara Dasar perkiraan ini adanya relif Sri Tanjung di bagian kaki Gapura Yang menggambarkan cerita peruatan Mengingat bentuknya yang merupakan Gapura Paduraksa Atau Gapura Beratap dengan tangga naik dan turun Bajang Ratu diduga merupakan salah satu pintu gerbang keraton Majapahit Perkiraan ini didukung oleh letaknya yang tidak jauh dari lokasi bekas istana Majapahit Bajang Ratu diperkirakan didirikan antara abad ke-13 dan ke-14 Mengingat 1. Perakiraan fungsinya sebagai Candi Peruatan Prabu Jaya Negara Yang wapak tahun 1328 Masihi 2. Bentuk Gapura yang mirip dengan Candi Berangka Tahun di Penataran Blitar 3. Relif penghias bingkai pintu yang mirip dengan Relif Ramayana di Candi Panataran 4. Bentuk Relif Naga yang menunjukkan pengaruh dinasti Yuan Candi Bajang Ratu menempati area yang cukup luas Seluruh bangunan Candi dibuat dari batu batam merah kecuali anak tangga dan bagian dalam atapnya Sehubungan dengan bentuknya yang merupakan gapura beratap Candi Bajang Ratu menghadap kedua arah yaitu timur dan barat Ketinggian Candi sampai pada puncak atap adalah 16,1 meter dan panjangnya 6,74 meter Gapura Bajang Ratu mempunyai sayap di sisi kanan dan kiri Masing-masing sisi mengapit anak tangga terdapat hiasan singa dan binatang bertelinga panjang Nah selanjutnya saya bergerak ke Candi Tikus yang terletak di Duku Dinok Desa Temon Terwulan Mujuk Kerto Candi Tikus yang semula terkubur dalam tanah ditemukan kembali pada tahun 1914 Penggalian dilakukan berdasarkan laporan Bupati Mojokerto RAA Kromojoyo Adinegoro Tentang ditemukannya miniatur candi di sebuah pekuburan rakyat Pemugaran secara menyeluruh dilakukan pada tahun 1984-1985 Nama tikus hanya merupakan sebutan yang digunakan masyarakat setempat Konon saat ditemukan candi tempat tersebut berada merupakan sarang tikus Belum didapatkan sumber informasi tertulis yang menerangkan secara jelas tentang kapan, untuk apa dan oleh siapa candi tikus dibangun Tetapi dengan adanya miniatur menara, diperkirakan candi ini dibangun antara abad ke-13 sampai ke-14 Masihi Karena miniatur menara merupakan ciri arsitektur masa itu Ini di depan Oh ini gede banget Gak usah kita ke sana aja Kami, biasa orang yang diam Gak usah kita ke apaan Gak usah kita ke sana Tak Menara Menara Aku Demar Menara Tujuan terakhir saya di Trawulan adalah ke patung Buddha Tidur yang terletak di desa Bejijong Patung Buddha Tidur yang merupakan patung terbesar ketiga di dunia ini berada di Mahavihara Mojopahit Patung ini memiliki panjang 22 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4,5 meter Di bawah rupang terdapat relip-relip yang menggambarkan kehidupan saat Buddha Gautama, hukum Karma Pala, dan hukum Tumimbal muncul Di sekitar rupang terdapat kolam yang mengelilinginya Terima kasih telah menonton!